Intro Kembali lagi di Mas Dapuk Channel Dan hari ini kita kembali lagi di Seris Mas Lig Versi Bandung PES 2021 kita Oke, dan hari ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita terakhir kalinya untuk versi Bandung di musim ketiga kita tentunya Di episode ke-82 Ya, kenapa episode ke-82 ya? Jadi keingat skornya Barka sama Bayern ya kan? Waduh, 82 Oke, jadi hari ini kita akan menjalankan episode terakhir, perjalanan terakhir Jadi saya sudah pastikan ini adalah episode terakhir kita bersama versi Bandung di edisi PES 2021 Semoga kita bisa bertemu lagi di eFootball 2022 Mas Lig nanti ya Semoga memang dari FP PES ada untuk Liga Satunya ya Semoga, oke Itu hanya harapan saya saja Oke, nanti kita akan baca-baca ini semua World winner of world manager of the year announced Ronald Koeman Waduh, Abah Koeman jadi manager terbaik dunia saat ini Terus Messi jadi momen terbaik dunia, oke Tidak heran ya Terus Abdul Aziz dapat tawaran dari Goyas FC Oke, kita cek pesan udah Kita nanti bakal hari ini ya Tema kita itu ataupun konten video ini Kita akan melakoni pertandingan di FIFA Club World Cup Sekaligus kita akan merekap Apa saja hasil yang kita raih dari semua kompetisi yang kita ikuti Baik itu dari Superliga 1, Piala Indonesia, Copa Libertadores, dan FIFA Club World Cup ini nanti Jadi FIFA Club World Cup akan menjadi kompetisi terakhir teman-teman ya Yang kita ikuti Oleh sebab itu kita Ya udah Kita lihat saja nanti kita akan seperti apa Di kompetisi Piala Dunia Antarklub ini Oke, jadi langsung aja kita next Kita akan mengandapi Shanghai SIPG Kalau kita sudah bisa menjadi juara Copa Libertadores menghadapi Boca Juniors Seharusnya bukan hadangan yang Ataupun halangan yang sulit untuk kita Untuk mengatasi Perlawanan dari Shanghai SIPG Salah satu tim Yang menjadi perwakilan dari Benua Asia Karena mereka berhasil menjadi juara dari AFC Champions League Ya harusnya kita juga di AFC Champions League Tapi karena memang Di patch kali ini kita tidak bisa untuk tampil di AFC Champions League Bisa hanya di Copa Libertadores Well tidak apa-apa Yang penting kita masih bisa untuk tampil di luar dari Indonesia Yang penting kita masih bisa tampil di luar dari benua Eh dari negara kita sendiri Dari Indonesia Kalau misalnya kita cuma main di Indonesia doang Kompetisinya cuma Liga 1 sama Piala Indonesia aja Kurang seru gitu kan Jadi Alhamdulillah setidaknya itu ada kompetisi Seperti ya itu tadi Copa Libertadores Ataupun AFC Champions League Meskipun memang harusnya Yang realistis sih Yang realistis itu juga AFC Champions League kan Tapi memang Ya karena Itu tadi tergendala karena Apa? Sistemnya tidak bisa gitu kan Jadi yaudah Bisanya di Copa Libertadores Karena memang Persibadunya terregistrasinya itu di benua Amerika Yaudah Oke Bentar Oh Bentar Salah Salah Bener-bener SjG Algarai bakal main ya Karena ini kompetisi untuk dia Nick Weaver saya cadang Apa? Alkan Bagot saya cadangkan Egy coba untuk main Bersama Em Rashid Terus Oh iya Supardu belum pensiun ya Jadi bisa saya mainkan nanti Oke Wait Oke ini aja mungkin ya Start film kita di laga hari ini Untuk menghadapi Sanghai SIPG Tentunya bukan lawan yang mudah Karena ada Arna Taufik disana Ada juga Oscar ya Oscar Harusnya ada Hulk ya Hulk itu Sanghai kan Tapi kayaknya dia udah dibeli deh Kayaknya dia udah pindah Gak disanghai lagi Iya kan Si Hulk itu disanghai kan harusnya Tapi kayaknya di Master League kita ini Dia sudah pindah deh Jadi kita tidak bisa melihat Hulk Hulk ya Hulk disanghai SIPG Tapi tidak apa Masih ada Oscar Mantan pemain Chelsea ya Dan satu lagi pemain Ada Arna Taufik Striker tajam juga Ngeri sih Lebih ke ngeri aja Ya semoga Zekul Gare dan Nick Weaver Terus bisa menjaga Lini pertahanan kita dengan baik Untuk mencegah kebobolan Tentunya Kita akan bermain di Belanda Di Johan Cruyff Arena Kandang dari Ajax Amsterdam tentunya Karena Si Johan Cruyff ya Itu juga salah satu legendnya Ajax juga ya Selain legendnya Barca ya kan Oke ini dia Kita sudah Mengijakan kaki di rumput Dari Stadionnya Ajax ini Di Johan Cruyff Arena Ataupun Johan Cruyff Stadium tadi Saya lupa Kita tampil dengan squad terbaik kita Tentunya kita berharap Kita mampu untuk bisa Meraih kemenangan Karena satu langkah lagi Jika kita menang Di laga semifinal kali ini Kita akan berada di partai puncak Di final tentunya Untuk menghadapi Shanghai SIPG Eh Untuk menghadapi calon terbesar kita adalah Bayer Muncan Sorry Itu maksud saya Sorry Saya tidak fokus Ini anyway Saya nge-record di hari yang sama Di saat hari ini juga upload Jadi sekarang tanggal 28 Berarti saya nge-recordnya juga tanggal 28 Tapi jamnya pagi Saya nge-record itu sekarang jam Jam 9 kurang 15 Berarti setengah 9 Ataupun 8.45 ya Saya baru record Jadi Mohon maaf kalau misalnya Saya agak banyak-banyak salah omong Karena memang masih pagi ya Jadi Agak-agak kurang fokus gimana gitu ya Seperti yang saya selalu bilang Kalau misalnya saya nge-record pagi itu Resikonya Ngomong agak sedikit ngelantur Tapi well Tidak apa-apa lah ya Oke Semoga permainannya juga Enggak ngelantur ya Harusnya kita bisa sih Harusnya kita bisa Kemon Persib Bandung Oke dan Ini dia kick-off Untama antara Persib Bandung Hadapi Shanghai SIPG Di semifinal Copa Libertadores Kemon Eh Semifinal Copa Libertadores Sorry Di semifinal FIFA Club World Cup Kemon Persib Bandung Persib ngaji Simong Bandung Equipors Melebar ke sisi kanan Ada Bayan Fikri Berikan kepada Febri Haryadi Masih ada Febri Ketengah dia pada Egy Malano Fikri Coba melebar kali ini Kepada Fred Sebutuan Fred Sebutuan ada Wander Lewis Wander Lewis Coba diganggu disana Wander Lewis Siap Diambil bola oleh Li Senyuan Oscar Ada Mirahmet Ada Arna Tovic Berbahaya kali ini Tapi ada Ardi Drus Yang dapat mengambil bola tadi Yang dimana Bola ditujukan kepada Lee Senlong tadi Bayu Lebar ke sisi kanan Ada Febri No Febri kehilangan bola Diambil bola tadi oleh Oscar Oke Pelanggaran Disana dilakukan oleh Seorang Egy Malano Fikri Terhadap Pemain dengan nomor Punggung Berapa itu 10 kah Kurang jelas Jadi nomor punggungnya Egy Malano Fikri Nampak frustasi Dia sepertinya Karena Dia merasa Hanya menyinggol Dikit Tapi sudah dianggap Sebagai wasit Adalah sebuah pelanggaran Ya teman Li Senyuan Ada Wang Sencao Fred Sebutuan Masih Wang Sencao Lolos disana Li Senlong Ardi Drus Dapat disana Let's go Ardi Drus Egy Malano Fikri Di edisi PES 2020 Ya Ataupun di edisi PES sebelumnya Kita Berhasil Ataupun pernah menjadi juara FC Champions League Harusnya Untuk menghadapi Sangnya SIPG Kita tidak terlalu kesulitan ya Karena sebelumnya Kita juga melawan Tim yang jauh lebih Lebih apa ya Bisa dibilang Kualitasnya lebih bagus ya Ya kan Buka Juniors gitu boy Masa kita Gak bisa Lawan Sangnya SIPG ini Apalagi kita kan Sebagai perwakilan Benua Amerika nih Disini nih Egy Berikan pada Wander Lewis Melebar Kasikan pada Febri Hari Adi kali ini Febri Coba berikan pada Wak Gowfrey kasih lian Ketengah Dari Egy Malano Fikri Egy Langsung over Tapi sebelah kanan Ada Gowfrey Gowfrey angkat bola Ada Wander Lewis Membentur Mistar Gawang Wonderful Lewis Satu header Yang sudah sangat mantap Tapi harus membentur Mistar Gawang tadi Seorang Wander Lewis Satu build up Serangannya sangat bagus Ditinggukan Ada yang Si Yuan Oke ada Fretz Berikan kepada Wander Lewis Berikan kepada Gowfrey disana Terlalu deras Sepertinya Oh Bola lepas dan Penalti What Penalti Waduh Kesempatan emas Kita dapatkan Apakah kita berhasil Mengeksekusinya Secara pengalaman sih Saya kebanyakan gagal Nedang penalti Tapi well Kita coba lihat ini nanti Gowfrey dilanggar oleh Sang Keeper Jarang-jarang kita dapat Penalti Oke Febri Come on Febri Kita arahkan ke Kanan tadi Febri Let's go Come on Versi Bandung Come on Versi Bandung Versi Pengeji Simong Bandung 1-0 Melewati titik putih Febri Hari Adi Berhasil membuat Versi Bandung Unggul di menit Ke-29 Kali ini Luar biasa Meskipun memang tadi Kita lihat Ada satu pergerakan Satu bola Dari Sorong Bandulus Kepada Gowfrey Namun Gowfrey gagal Menjangkau Dan disana malah tercipta Sebuah pelanggaran Untuk Versi Bandung Di titik putih Di kotak penalti Dan Febri Hari Adi Mampu mengeksekusi Dengan sangat tenang Dengan mereka Sang Keeper ya Dengan Sang Keeper Sudah salah arah juga Dan ini adalah Sebuah keuntungan Untuk Versi Bandung Tentunya Menjadi awal Menjadi modal Yang sangat baik Untuk Versi Bisa langsung Untuk melangkah Lebih maju Ke partai puncak Di partai final Dari FIFA World Cup Ya kan Cuman Versi Bandung Versi Bunggul di Haji Simong Bandung Freds Ada Wonder Louis Berikan pada Gowfrey Gowfrey Oh no Em Rashid Coba berikan pada Febri Febri Hampir sama Polanya hampir sama Keeper berusaha Untuk mengambil bola Tapi pemain kita Terkena badannya Si Keeper ya kan Tapi untuk kali ini Tidak dianggap sebagai Basit Untuk Sebagai pelanggaran ya Astaga Ngomong apa Mas Dapok Ngomong apa Mas Dapok Mas Dapok ngomong apa sih Gatau Tidak dianggap Basit sebagai Sebuah pelanggaran Maksud saya Tadi saya mau ngomongnya gitu Tapi Gatau tadi belibet aja nih Lidah nih Gak apalah ya Oscar Pasing pendek pada Arna Taufik Nick Weepers Coba untuk langsung ambil Hati-hati Jauh susah diambil Oscar Nick Weepers lagi Nice banget Nick Weepers kali ini Kita coba untuk counter Tapi apakah bisa Apakah bisa Langsung berikan bola Overtop ke depan Pada Gowfrey Tapi ada Weizan disana Dapat diambil oleh Weizan Digagalkan Satu build up serangan kita Ada Lisen Long Arna Taufik Langsung Overtop Ada Teja Dan Offside Disana Untuk pemain Shanghai SIPG Untung aja Tadi si Bayan Fikri Larinya agak telat ya Lari telatnya Untungnya membawa berkah Seperti Offside Trap Jadinya Oh Hati-hati Teja 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 Agak beresiko tadi Pastinya coba diberikan Teja Em Rashid Melebar kesekanan pada Febri Febri Oke Gowfrey Berikan lagi pada Febri Hari-hari dari sebelah kanan Febri Coba untuk angkat Ada Wander Wander Lewis Dua kali loh Waduh Sayang banget Wander Lewis Kegi Kebari Freds Butuhan Oh no Freds Dari Drus Angkat bola Ada Wander Lewis Wander Lewis Sumpet ketiga kalinya Tapi masih gagal Terdapat disambut Tadi bola dari Ardi Drus Sudah dua kali ada peluang Dari seorang Wander Lewis Satu mementur misar gawang Dan satu kena tepis Tapi sayangnya Bola yang kena tiang Dari tendangan kedua Tadi masih dapat Disapu juga oleh Pemain bertahan Dari Shanghai SIPG Oke 54% Position ball kita 3 shot 2 on target Sedangkan position ball Dari Shanghai SIPG 66% Dan 0 shot 0 on target Jadi kita masih bisa dibilang Masih unggul lah ya ini Meskipun goal yang kita cutahkan Tadi masih dari Titik putih ya Jadi kotak penalti tadi Tapi tidak apa-apa Yang penting tetap goal Hitungannya ya Meskipun penalti Tapi tetap Itu goal yang sah Goal yang sah Karena tadi memang Govray Dilanggar oleh Chen Wei Mirah Medjan Zeper Equipers Oke Egy Mulana Fikri Coba berikan kepada Wonder Lewis Ada Govray Lebar Kesikan ada Febri Hari Adi Febri Febri No Zhang Wei Disana Dapet memotong Egy Oh dapet Egy Sebenernya tadi Freds Ada Wang Xinchao Coba di press oleh Wonder Lewis Mirah Ahmed Coba diambil oleh Govray Tapi masih kembali Di bawah dari Penguasaan pemain-pemain Dari Shanghai Tapi ada Ezekiel Garai Oh tidak langsung diambil Garai Nice Garai Oke Arti terus Equipers Langsung melebar Kesekanan pada Febri Hari Adi Lampasin ke tengah Pada Egy Oke Pelan saja pada Ezekiel Garai Ardi terus Ada Freds Butuan Coba berikan kepada Wonder Lewis Kali ini Wonder Lewis Melebar kesekanan pada Freds Butuan Freds Butuan Masih Freds Butuan Freds Butuan Coba untuk Menghal Apa Melewati Hadangan pemain dari Shanghai Tengah si gagal Ardi terus Ada Wonder Lewis Wonder Lewis No way Tidak seperti itu Dong Bos Ezekiel Garai Oke ada Egy Melawan Fikri Lebar kesekanan Ada Febri Ada Goffrey Aduh Kok kesana Bos Wish Keras 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 Arna Tovik Sang kapten Dari Shanghai SIPG Menerima kartu kuning Karena melakukan Tackling keras Dari kepada Egy Melawan Fikri Kita lihat Bisa untuk Memutar badan Mencari ruang Tapi sudah Di tackling dulu Dari belakang Oleh Arna Tovik Oke Mungkin kita Coba melakukan Pergantian Nomain dulu ya Mungkin Goffrey Saya drop Masuk Ferdinand Wow Ternyata Si Raffil Ternyata 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 Terus Fretz Butuan Saya drop Masuk Si Wawan Marklock Juga masuk Gantiin Backup Wonder Lewis Boleh Dah Masuk Si Ezra Agak Saya paksain Ya Ezra Apa kita Mampu Kayaknya Tendangan Kaki kanan Ini harus Kaki kanan Marklock Marklock Tendangan Bebas Marklock Jarak yang cukup Jauh Cuman masih Dapat ditepis Ada Wawan Main kedudukannya Karena hanya Satu gol Yang berhasil Kita ciptakan Lewat titik putih Tadi Ezra Walian Berikan kepada Ferdinand Tadi Maksudnya Oke Febri Saya drop Bulu Kasian Saya pengen Mainin Febri Di Next Match Juga Kan Kalau kita Misalnya Menang Jedanya Cuma Tiga Hari Doang Jedanya Tiga Hari Itu Melelahkan Untuk Kemen Kita Pastinya Oke Merasit Merasit Lebar Kasikan Anda Febri Hari Hadi Febri Coba Untuk Angkat Bola Ada Ferdinand Ferdinand Sinaga Oke Tidak Apa Satu Peluang Didapatkan Ferdinand Sinaga Memang Masih Belum Berbuah Menjadi Gol Versi Bandung Satu Cross Matang Sebenarnya Dari Febri Cuman Eksekusi Dari Header Bola Dari Ferdinand Sinaga Masih Belum Memenuhi Target Masih Berada Di atas Mis Start Dari Gawang Chin Dan Billy Keraf Juga Masuk Menjadi Febri Hari Adi Kali Ini Dan Shot On Target Dari Shanghai Masih Nol Pertahanan Kita Sangat Solid Di Laga Hari Ini Tidak Bahkan Pemain Mereka Tidak Mampu Menyerang Bahkan Ataupun Memberikan Pressure Ke Pertahanan Kita Tapi Jangan Sampai Karena Kita Sudah Menggunakan Pemain-pemain Yang Ya Bukan Pemain-pemain Buruk Maksudnya Pemain cadangan Marklock Lawan Karena Ini Antisipasi Untuk Di laga Final Menghadapi Bayern Kita Kalau tidak All out Kita Yang Bakal Kewalahan Nanti Lawan Bayern Wah Hati-hati Hati-hati Ini bisa Jadi malah Petaka Arnatovic Arnatovic Wah Benar-benar Jadi malah Petaka Arnatovic Yang Lolos Dari Penjagaan Nisi Kulgar Dan Nick Wippers Mampu Mencetakan Goal Untuk Sang H SIPG Dan Makan Kedudukan Menjadi Satu Sama Bahkan Kita Goalnya Tidak Waktu Play On Aduh Marklock Disana Bisa Lolos Loh Kita harus Sati-hati Ini Cuy Kita Tidak Sudah Kita Sudah Tidak Dengan Duo Gliss Kita Gitu Kan Jadi Agak Ngeri Gitu Apalagi Febri Fred Sudah Saya Drop Ferdinand Melebar Kesian Pada Billy Keraf Masih Billy Keraf Coba Berikan Pada Ferdinand Esra Walian Esra Berikan Pada Wawan Febrianto Wawan Febrianto Marklock Berikan Pada Wawan Febrianto Ada Ferdinand Si Naga Ferdinand Si Dragon Astaga Astaga Tiang Lagi Dan Lagi Tidak Hanya Wonder Lewis Yang Tendangannya Harus Mengenai Tiang Tapi Ferdinand Si Dragon Si Naga Sepakannya Pun Harus Membentur Tiang Gawang Dari Keeper Sang SIPG Wah Kayaknya Pakai Dukun Dia itu Pilih Ada Mark Klock Mark Klock Mark Anthony Klock Golazzo Mamayo Sundulan Kepala Membawa Berkat Untuk Persib Bandung Dan Ini yang Akan Memastikan Persib Bandung Mencapai Puncak Ataupun Final Dari Copa FIFA Club Board Sorry Luar Biasa Mark Anthony Klock Menjadi Penentu Kemenangan Untuk Persib Bandung Sungguh Dramatis Dan Sangat Dramatis Satu Sepakan Pojok Dari Seorang Billy Keraf Di Sana Diambil Oleh Dirinya Dan Mark Anthony Klock Yang Lolos Dari Penjaga Nomor Kumpung Empat Mampu Melesatkan Sundulan Dan Mas Ke Gaun Dari Can We Siapa Tadi Kipar Menekah Mas Abudu Namanya Siapa Yang penting Kita Menang Full Time Whistle Full Time Whistle Dan Tidak Perlu Ada Perpanjangan Waktu Karena Persibando Dengan Mark Lock Dan Febri Haryadi Sudah Mampu Mastikan Diri Untuk Lolos Ke Partai Final Dari FIFA Club World Cup Siapa Lawan Kita Feeling Saya Bayern Munchen Oke Kita Akan Saksikan Ini laga Semifinal Sudah Lock Yang Melihat Ada Bola Yang Dikirimkan Oleh Billy Keraf Dari Tendangan Pojok Mampu Dimaksimalkan Dengan Sundulan Kepala Yang Sangat Tajam Karena Kalau Kalian Tadi Lihat Proses Terciptanya Gol Dari Sanghai SIPG Berkat Adalah Kesalahan Dari Seorang Mark Lock Karena Dia Membiarkan Pemain Itu Lolos Dan Tidak Mengintersep Bola Kalian Tadi Bisa Lihat Tapi Kalau Saya Tunjukin Terlalu Lama Tadi Ada Lini Tengah Kita Kosong Lompong Dan Mark Anthony Clock Menjadi Man Of The Match Di Lagah Hari Karena Satu Goalnya Sangat Menentukan Langkah Persib Untuk Mampu Tembus Ke Partai Final Dari FIFA World Cup Dan Ini Dia Persib Bandung Menghadapi Bayern Munchen Karena Bayern Munchen Berhasil Menang Atas TP Mazembe Yang Saya Tidak 3-0 Dan Apakah Persib Bandung Mampu Menaklukkan Raksasa Eropa Dan Bahkan Bisa Dibilang Raksasa Dunia Saat Ini Di Relive Ataupun Di Game Kita Ini Tentu Bukan Lawan Yang Mudah Perjalanan Kita Sudah Jauh Dan Robert Lewandowski Wah Udah Sih Ini Ini Saat-saat Yang Kita Tunggu-tunggu Persib Bandung Bertemu Dengan Tim Besar Ya Dan Lagi-lagi Kali Ini Kesempatan Sudah Ada Di Depan Mata Tidak Ada Jilid Kedua Jilid Pertama Dan Terakhir Kita Di Viva World Cup Jadi Ini Kesempatan Terakhir Kita Aduh Sorry Bersin Cuy Kalau Berkaca Dari Edisi PES 2020 Kemarin Kita Tidak Bisa Kita Tidak Tidak Sama Sekali Pernah Menang Di Viva Club World Cup Di Semifinal Pun Kita Tidak Pernah Menang Oke Saya Ingat Di Semifinal Kita Menang Palmeiras Kita Kalah Juga 1-0 Kalau Tidak Sala Ataupun 2-1 Waktu itu Yang Saya Ingat Jelasnya Kita Tidak Pernah Juara Jadi Juara Belum Pernah Masuk Final Kayaknya Belum Pernah Mentok Kita Cuman Semifinal Itu Tadi Ya kan Karena Kita Setelah Lolos Ataupun Setelah Juara Dari Copa Eh Dari IFC Champs League Ya Udah Jadi Semifinalis Kan Dan Kita Kalah Malah Palmeiras Yang Dimana Saat itu Palmeiras Jadi Perwakilan Benua Amerika Karena Juara Dari Copa Libertadores Dan Ini Lawan Kita Yang Sesungguhnya Ya Dengan Beberapa Main Pasti Dengan Stamina Yang Cukup Berkurang Tapi Tidak Apa Karena Kita Masih Memiliki Banyak Opsi Dan Terhitung Ini Adalah Pertandingan Terakhir Kita Juga Jadi Kita Tentunya Mau Pemain Kita Tampil Dengan All Out Saya Tidak Mau Kita Bermain Buruk Di Laga Hari Ini Egy Pun Juga Saya Bawa Siapa Ya Saya Ganti Jujur Nanti Saya Pengen Main Super Party Karena Biar Dia Bisa Angkat Trophy Abdul Aziz Dulu Yang Akan Main Bersama Em Rashid Dugly Semoga Hari Ini Anda Bisa Menyalah Dan Bayer Muncan Dengan Robert Lewandowski Thomas Muller Alfonso Davis Kingsley Common Kingsley Common Leon Goretzka Joshua Kimmich Wah Gila Dan Kipper Manuel Nowhere Oke Siap Tidak Siap Kita Harus Melakoni Laga Ini Jujur Kalau Secara Realistis Pasti Kita Kebantai Kalau Secara Realistis Terjadi Di Real Life Kalau Misalnya Terjadi Pastinya Kita Dibantai Gak Mungkin Terjadi Sorry Sorry Habis Habis Kebanting Cuy Sorry Habis Habis Saya Kebanting Waduh Ini Saya Ngerekam Masih Pakai HP Karena Saya Masih Belum Apa Memasang Software Untuk Record Audio Langsung Di Laptop Lebih Bukan Mucen Tapi Ini Di Game Bedanya Ini Adalah Di Game Semua Bisa Saja Terjadi Dan Karena Ini Adalah Sepak Bola Meskipun Begitu Ya Meskipun Begitu Di Relive pun Sebenarnya Apapun Bisa Terjadi Karena Karena Meskipun Di Relive Ya Di Relive Tetaplah Sepak Bola Karena Di Dalam Sepak Bola Apapun Bisa Terjadi Tim Besar Bisa Kalah Lawan Tim Kecil Tim Kecil Bisa Penang Lawan Tim Besar Dan Sebaliknya Semoga Dewi Fortuna Berpihak Kepada Persi Bandung Di Laga Hari Ini Karena Kita Berharap Tentunya Di Musim Terakhir Akan Menjadi Musim Manis Di Musim Ketiga Kita Sudah Treble Winner Tinggal Satu Trophy Yaitu Di Kompetisi FIFA Club World Cup Ini Apakah Kita Mampu Dan Ini Kalian Bisa Lihat Start Dengan Persib Bandung Masih Dengan Formasi Yang Sama 4-4-2 Dan Ini Formasi Yang Diturunkan Oleh Pelatih Hans Lick Ada Manuel Nowir Ada Alaban Niklas Schule Pavard Lucas Hernandez Ada Kimmich Gorecka Koman Alphonso Davies Thomas Muller Dan Robert Lewandowski Di depan Kita Harus Hati-hati Ini Akan Jauh Berbeda Sekali Untuk Mahadapi Bayer Munchen Oke C'mon Jangan Nervous Guys C'mon C'mon Dan Ini Dia Kickoff Pertama Antara Persib Bandung Mahadapi Bayer Munchen C'mon Persib Bandung Persib Ngaji Simong Bandung Abdulazis Rindafred Butuan Ada Abdulazis Oh Robert Lewandowski Sangat-sangat Agresif Dia Ardindrus Coba untuk menangkap Bola Tapi masih gagal Tapi ada Ezekiel Garai Yang menjadi Lini tumpuan kita Di lini pertahanan kita Karena Ezekiel Garai Yang pernah merumput Di Benua Eropa Ya kan Yang dia banyak Pengalaman Disana Dan pemain Markui player kita Bisa dibilang Kan Fred Ada Walter Lewis Berikan pada Goffrey Oh no Walter Lewis Nervous Bahaya Alfonso Davies Bahaya Robert Lewandowski Ada Alfonso Davies Lagi Coba Abdulazis Kali ini Tapi ada Febri Karena ada Dua pemain Yang langsung Ngepresi Alfonso Davies Abdulazis No Pasti yang salah Dari sang kapten Em Rashid Dapet Nice Febri Oh no Terlalu lama Memainkan bola Langgaran Dari Bayu Kepada Alfonso Davies Harus Berhati-hati Si Kebayu Tidak Sungkan-sungkan Untuk melanggar Pemain dari Bayu Munchen Karena memang itu Harus dilakukan Ada Elkan Bagot Gak hasil Dia mengamankan Bola tersebut Wander Lewis Berikan pada Abdulaziz Coba melebar Sebelah kiri Pada Fred Butuhan Oke Memein mereka Cepat sekali Untuk Recovery Gila Recovery Areanya Cepat sekali Beda sama Tim-tim yang Pernah kita Lawan sebelumnya Meskipun itu Juga Boca Junior Satu Shanghai SIPG Tadi Oke The Goffrey Coba berikan pada Wander Lewis Wander Lewis Berikan bola Sebelah kiri Pada Fred Butuhan Saya kira Bakal menang Tadi Si Fred Butuhan Dengan Benjamin Pavard Tapi masih Ketinggalan Jarak Juga Em Rashid Oke Dapet bola Dia Abdulaziz Berikan pada Wander Lewis Wander Lewis Ada Goffrey Goffrey Ada Febri Febri Coba berikan bola chips Kepada seorang Goffrey Tapi dibuang bola Oleh David Alaba Panik gak Panik lah Masa gak Ya kan Febri No Diambil bola oleh Hernandez disana Minjam Pavard Leon Goretzka Masih Pavard Ada Joshua Kimmich Niklas Shule Langsung buang jauh bola Elkan Bagun disana Ada Thomas Müller Ada Ezekiel Garai Em Rashid Ada Abdulaziz Fred Butuhan Fred Berikan pada Wander Lewis lagi Ada Goffrey Goffrey Berikan pada Wander Lewis Tapi Sedikit ragu Pastinya Coba diberikan Goffrey Kepada seorang Wonderful Lewis Disana Kingsley Coman Oke RD terus Berikan pada Goffrey Ada Wander Lewis Coba melebar Ke sekian Ada Febri Febri Ada Goffrey No Goffrey Aduh Kehilangan bola Lagi Dan sepertinya Bayer Munchen pun Juga kebingungan Untuk melewati Pemain-pemain dari Versi Bandung Karena kita belum pernah Bertemu Jadi masih saling Membaca Pola serangan Dari kedua tim Bayu Angkat bola Ada Niklas Shule Disana yang dapat Menghalau bola Barusan Joshua Kimmich Ada Leon Goretzka Dan Barkiskan Ada Kingsley Coman Kingsley Coman Dikan lagi pada Benjamin Pavard Langsung overtop Kedepan Ada Lewandowski Yang di tuju Amrasid Wander Lewis Dikan pada Goffrey Lebar ke sekian Ada Febri Haryadi Febri Febri Dikan pada Abdul Aziz Abdul Aziz coba Untuk syuting Waduh Terlalu Terlalu lurus Denen Dari seorang Abdul Aziz Sayangnya Dapat Pasin Dari Febri Yang mencoba Melewati Lucas Hernandez Tapi memang Keselitan Karena Lucas Hernandez Sudah menang Bodi juga Dan menang Pengalaman juga Memasuki Akhir Dari wabah pertama Sedangkan Kita masih aman Gawangnya Masih belum Digempur Pati-matian Oleh Bayer Muncun Bayer Muncun Juga masih Kebingungan Dengan skema Permainan Dari Pemain-pemain Kita Dan 54% Posisi Untuk Persibandung Bahkan Satu shot 0 on target Sedangkan Bayer Muncun Masih 0 0 shot Dan 0 on target Tapi Ya itu Yang harus kita cegah Jangan sampai Pemain-pemain Apa Pemain-pemain Dari Bayern Ya Pemain-pemain Dari Bayern Bisa Shooting Ke gaung kita Karena Persentase Goalnya Gede banget Apalagi Bayer Muncun Siapapun Kingsley Coman Alphonso Davis Bisa banget Jebol gang kita Gak hanya Robert Lewandowski Ataupun Thomas Muller Kita harus berhati-hati Jangan sampai Kita hilang fokus Di lini pertahanan Seperti tadi Menghadapi Shanghai Kita hilang fokus Banyak sekali Miss passing Kita disini Passing-passing Yang salah Ini Oke Alkan Bagot Berhasil Mengintercept Tadi Barusan Bagus sekali Febri Langsung Berikan Pada Govrey Coba Berikan Ke sekarang Ada Wanderluis Wanderluis Berikan pada Fred Oke Fred Kali ini Tidak ada Penjagaan Berarti Fred Coba Angkat Bola Ada Govrey Govrey Nice Banget Itu Peluang yang Didapatkan Tapi Sayang Sekali Sambaran Sunduran Dari Govrey Masih berada Di sisi kanan Dari Manuel Neuer Kita Lihat Wow Sudah Menyentuh Jala Dari Gawang Manuel Neuer Sudah Cukup Bagus Pemain-pemain Versi Bandung Mampu Menekan Bahkan Tidak Ditekan Tapi Menekan Gitu Kan Kita Gempur Terus Pertahanan Dari Bayer Muncen 7 Hari 7 Malam Tidak Boleh Takabur Dulu Anda Bayer Muncen Nih Bos Adul Aziz M Rashid Lebar Ke Ke Febri Febri Lebar Lagi Ke Bayu Envikri Coba Untuk Angkat Bola Bayu 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 Tapi Lebih Dekat Kepada Manuel Neuer Ternyata Menang Duel Atas Lewandowski Frets Frets No Wander Lewis Melebar Ke Ke Febri Kesulitan Damian Febri Langsung Aja Oke Go Frey Pada Febri Hari Adi Lagi Feb Kita Lihat Pelanggaran Di tepi Kota Penalti Dan Satu Kartu Kuning Keluar Dari Sang Wasit Kepada Alfonso Davies Rasanya Jagal Si Go Frey Dia Waduh Tapi Sayangnya Di luar Kota Penalti Tapi Ini Peluang Yang Sangat Besar Peluang Terbuka Lebar Untuk Kita Untuk Bisa Menjebol Gawang Dari Seorang Manuel Neuer Aduh Go Goal Goal Lazumamayu Febri Febri Hari Adi Di menit ke 67 Mampu Menjutkan Goal Dari Set Febri Hari Adi Tidak Menyenyakan Bola Mati Dari Set Febri Hari Adi Sempat Saya Ragu Dengan Power Yang Saya Keluarkan Tapi Ini Dia Febri Hari Adi Mampu Mengadalikan Power Yang Saya Berikan Tadi Dan Mampu Memberikan Placement Bola Yang Sulit Untuk Dijangkau Oleh Manuel Neuer Tidak Menduga Pemain Indonesia Bernama Febri Hari Adi Yang Akan Menjadi Pembeda Untuk Persib Bandung Di Dalam Dua Laga Hari Ini Mengadalikan SIPG Dan Menghadapi Bayer Muncen Satu Gol Untuk Persib Badung Apa Yang Akan Dilakukan Hans Flick Di Laga Kali Ini Oh Harus Hati-hati Bagot Hati-hati Bagot Garay Bayu Berikan Kepada Em Rashid Lebih Ke Sebena Febri Hari Adi Febri Hari Adi Oke Mungkin Kapten Kita Pindahin Aja Ke Febri Karena Febri Yang Menjadi Penentu Kemenangan Bisa Jadi Dan Bayu Saya Tarik Masuk Supardi Terus Go Frey Saya Drop Masuk Si Raffil Garay Ini Kalau Misalnya Emang Si Febri Jadi Penentu Kemenangan Perfect Banget Musim Ini Kita Kalau Febri Jadi Penentu Kemenangan Dia Jadi Kapten Juga Udah Lengkap Dua Gol kan Dia Berarti Di Kompetisi Ini Satu Lewat Penalti Satu Lewat Tendang Bebas Em Rashid Em Rashid No Nice Try Em Rashid Satu Percobaan Dari Em Rashid Disana Iya Berarti Si Febri Dua Lagi Di FIFA Club Board Cup Dia Menciptakan Gol Lewat Bola Mati Satu Lewat Penalti Satu Lewat Tendangan Bebas Wah Luar Biasa Febri Oke Pergantian Sudah Masuk Bayang Fikri Kita Tarik Keluar Masuk Super Dinasir Dan Gofree Juga Kita Tarik Keluar Masuk Rafil Sandekah Dan Gara Menang Duel Bahaya Kali Kingsley Komen Niklas Niklas Bahkan Sudah Maju Robert Lewandowski Ada Elkan Bagot Nice Timing Elkan Bagot Gila Bagot Tidak rugi Saya mainkan Anda Febri Febri Coba berikan Pada Rafil No Oke Ini Nampaknya Udah Panik Pemain Pemain Dari Bayer Cupo Moting Udah Dimain Abdul Aziz Fred Wander Lewis Lebar Kesehatan Febri Hari 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 Oh 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 Yap Zikil Garai Febri Oh Nice Oh Taman Waktu 2 Menit Ayo Tahan Aja Tahan Aja Tahan Saja Tahan Saja No No Lewandowski Bahaya Kali Niklas Oh Thanks God Alhamdulillah Come on Persib Bandung Persib Nya Hiji Sim Mau Bandung Trophy Yang kita Idam-idamkan Tiba Juga Di Tangan Kita Viva Club World Cup Kita Ambil Dari Tangan Bayern Munchen Kita Berikan Applaus Dulu Tentunya Untuk Persib Bandung Satu-satunya Tim Indonesia Yang Mampu Merasakan Trophy Dari Viva Club World Cup Melalui Sistem Dari Copa Libertadores Menjadi Perwakilan Benua Amerika Dan Mampu Untuk Menjadi Juara Dunia Melewati Hadangan Dari Sange SIPG Dan Bayern Munchen Dan Ini Dia Juara Baru Dari Viva Club World Cup Katar Diangkat Trophy Oleh Seorang Febri Haryadi Trophy Yang Mampu Kita Bangga Banggakan Untuk Pulang Ke Indonesia Itu Dia Trophy Dari Viva Club World Cup Yang Kita Idam-idamkan Dari Edisi PES 2020 Ataupun Edisi PES Sebelumnya Dan Tercapai Pula Di puncak Karir Kita Bersama Abah Obed Dan Persib Bandung Di musim Ketiga Kita Dan Febri Haryadi Layak Untuk Mendapatkan Trophy Tersebut Karena Dia Yang Menjadi Penentu Kemenangan Untuk Persib Bandung Luar Biasa Satu Gol Tendangan Bebas Yang Sangat Mendebarkan Tentunya Final Yang Mengejutkan Tentunya Untuk Jagat Raya Juga Ya kan Luar Biasa Luar Biasa Untuk Versi Bandung Kita Layak Dapet Itu Oke Saatnya Kita Merecap Semua Kompetisi Yang Kita Ikuti Teman Teman Patut Berbangga Kita Karena Ya ini Saya merinding Banget Saya merinding Banget Karena Kita Ngangkat Trophy FIFA Club World Cup Jujur Saya merinding Barusan Karena Kita Resmi Menjadi Juara Dari FIFA Club World Cup Guys Gila Gila Banget Oke Kita Rekap Langsung Mungkin Saya Tidak Akan Mengevaluasi Apapun Untuk Musim Ini Karena Ini Sudah Episode Terakhir Jadi Tidak Ada Evaluasi Akhir Musim Saya Akan Hanya Merecap Semua Kompetisi Yang Kita Ikuti Jadi Itu Aja Oke Peringat Pertama Versi Bandung 89 poin 28 kali kemenangan 5 kali imbang Dan 1 kali kalah 72 gol Berisil kita Ciptakan Dan 8 kali Kita Kebukulan Di posisi Kedua Ada Barito Putra Di posisi Ketiga Ada PSS Leman Yang Drop 1 Posisi Di posisi Keempat Ada Madura Di posisi Kelima Ada Bayangkara Solo FC Di posisi Lima Besar Saya Tidak Melihat Ada Persija Jakarta Ataupun Bali United Sedangkan Mereka Berada di Papan Tengah Ternyata Persija Dan Bali United Sedangkan Yang Harus Degradasi Ke Liga Dua Dengan Sangat Terpaksa Ada Sulut United Ada Persiraja Banda Aceh Ada Arema FC Dan Semen Padang FC Terima Kasih Untuk Empat Tim Sulut United Persiraja Arema Dan Semen Padang Sudah Mau Berjuang Di Shop Liga 1 Tapi Mohon Maaf Perjalanan Anda Harus Berhenti Di Sini Dan Kita Akan Cek Top Scorer Shopee Liga 1 Dan Top Scorer Shopee Liga 1 Adalah Marcus Simic Dengan 21 Goal Diikuti Dengan Diogo Kampos 18 Goal Yevhan Bokas Fili Dan David Da Silva 16 Goal Dan Baru Ada Pemain Kita Yaitu Ezra Walia Dengan 14 Goal Dan Raffel Seniga Dengan 12 Goal Go free Go free Dengan 9 Goal Kita Tidak Jadi Top Scorer Lagi Biasalah Karena Saya Tidak Mengutamakan Hanya Satu Pemain Saja Kalau Kalian Mengamatikan Kalau Dari Saya Tidak Hanya Mengandalkan Satu Pemain Saja Untuk Terus Menciptakan Goal Saya Mengandalkan Semua Pemain Yang Bisa Menciptakan Goal Yaudah Cetain Goal Dan Asis Ranking Dipimpin Oleh Penanen Dengan 9 Asis Kemudian Davrounov Juga Dengan 9 Asis Diikuti Dengan Mainz Dari Sulut United Dan Diikuti Raffel Sendika Dengan 7 Asis Bersama Misbah Solikin Dan Banyak Sekali Momen Kemudian Baru Dikut Dikut Sedia Yudo Sama Fresh Butuan Oke Kita Akan Cek Individual Titles Player Of The Season Jatuh Kepada Wander Lewis Untuk Dari Persib Bandung Top Sker Marcus Simic Tentu Asis Leadernya Penanen Dari Tira Persikabu Dan Best Manager Award Jatuh Kepada Robert Rene Albert Tiga Kali Berarti Kita Mendapatkan Best Manager Award Karena Kita Tiga Kali Berhasil Menjadi Juara Dari Super League 1 Kemudian Kita Lihat Team Of The Season Kali Ini Di Musim Ketiga Musim 2022 Tentunya Ada Marco Simic Ada Wander Lewis Ada Abdul Aziz Brian Ferreira Herve Gai Sahri Nabi Manyu Ardi Idrus Aaron Evans Jemerson Asnami Bahar Mangkualam Dan Ada Awan Seto Oke Berarti Kita Menyumbangkan Tiga Pemain Disini Ada Wander Lewis Abdul Aziz Sama Ardi Idrus Oke Not bad Tentunya Kemudian Kita Cek dulu Untuk Kerating Dan Piala Indonesia Kita Resmi Menjadi Juara Tentunya Kalau Kalian Ingat Final Mahadapi Persiraja Persija Jakarta Kita Menang Dengan Skor Menyakinkan 3-1 Mungkin Kita Cek Top Scorernya Top Scorer Dari Piala Indonesia Adalah Wander Luiz Dengan 9 Goal Diikuti Rodrigues Dan Wiljan Pluim Dengan 8 Dan 5 Goal Kemudian Ada Rafael Sandika Dengan 4 Goal Juga Oke Kemudian Goal Asist Ranking Yang pertama Wiljan Pluim Kemudian Wander Luiz Rafael Sandika Kemudian Calvin Hagemur Dari PSP Pekanbaru Oke Kita Akan Lihat Untuk Individual Titles Jatuh Kepada Best Turnamen Player Diberikan Kepada Wander Luiz Asist Lidernya Wiljan Pluim Dan Best Manager Robert Rene Albat Dan Episode Hari Ini Saya Akan Menentukan Pemain Terbaik Musim Ini Juga Kita Sudah Dua Musim Di PES 2021 Ini Kita Menentukan Pemain Terbaik Dan Selama Dua Musim Itu Pemain Terbaik Nya Adalah Pemain Yang Sama Yaitu Wander Luiz Dan Nanti Di Akhir Sesi Di Akhir Episode Dari Episode Kali Ini Saya Akan Menentukan Siapa Pemain Terbaik Ataupun Pemain Terbaik Musim Ini Edisi Saya Untuk Musim Ketiga Ini Jadi Saya Akan Mengumumkannya Nanti Dan Kalian Nanti Bisa Langsung Memberikan Pendapat Kalian Kira-kira Menurut Kalian Siapa Pemain Terbaik Versi Kalian Di Musim Ketiga Kita Kali Ini Kemudian Kita Lihat Team Of The Tournament Bino Evan Dimas Nazar Nurzaidin Dan Dimulana Jemerson Ada Ayat Rioca Dari PSPS Pekanbaru Dan Miss Warsaputra Oke Kita Cek Siapa Yang Akan Promosi Dari Liga Dua Ada Empat Tim Yang Akan Promosi Dari Liga Dua Liga Satu Wow Persik Kediri Persik Kediri Kembali Ketahta Mereka Kekasta Mereka Yaitu Kembali Liga Satu Bersama Persita Tangerang Di pos Kedua Di pos Kedua Ada PSMS Medan Dan Persi War War Open Kembali Lagi Naik Kembali Mereka Bisa Promosi Dari Liga 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 Satu Karena Sebelumnya Mereka Juga Berhasil Promosi Tapi Harus Dekredasi Lagi Oke Congratulation Untuk Empat Tim Ini Meskipun Memang Kita Akan Mengakhiri Perjalanan Kita Jadi Nikolaserik 27 Gol Untuk Budnik 22 Gol Untuk Nikolaserik Terus Paulus Tanggang Dari Persi Kediri 17 Gol Ada Yogi Rahadian Dari Babel United Oh iya Saya tadi Belum Lihat Empat Posisi Terbawah Dari Liga Dua Oh Rans Cilegon Kaltang Putra Dewa United Dan Persi Jab Jepara Oke PSG Pati Mana PSG Pati Di Posisi 18 Di Dasar Semua Goal Asis Ranking Oke Terus Individual Titles Nikolaserik Budi Sudarsona Base Manager Gulam Efrahman Asis Leader Top Scorer Budnik Oke Team Of The Season Oke Ini dia Kalian bisa Lihat Memang Kurangnya Itu Pemain-main Yang Dari Liga 1 Masih Bertahan Pemain Asing Maksud Saya Oke Kita Lihat 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 Langsung Dari Kompetisi Copa Libertadores Kompetisi Ketiga Kita Yang Dimana Kita Resmi Menjadi Juara Kita Lihat Perjuangan Kita Dari Fase Group Kita Lolos Dengan 16 Poin 5 Menang 1 Kali Imbang 13 Goal 4 Kali Kebupulan Kemudian Kemudian Dari Fase Knockout Kita Lihat Perjuangan Kita Dari Round Of 16 Kita Menghadapi Union Lasallera Kita Menang Dengan Skor Meyakinkan Aggregat 91 Menghadapi Bayangkar Solo Di Quarter Final Menang Aggregat 51 Di Semifinal Kita Menang Dengan Skor 4 0 Dan Di Final Kita Berhasil Mengalakan Boca Juniors Dengan Skor 1 0 Oke Berarti Tinggal Ini Top Scorer Top Scorernya Adalah Goffrey Castilian Goffrey Castilian Menjadi Top Scorer Persib Bandung Di Copa Libertadores Dengan 14 Goal Diikuti Dengan Bandarwis 8 Goal Suarez Dari River Plate 7 Goal Dan Carlos Tevez Luar Biasa Tentunya Untuk Seorang Goffrey Patut Kita Berikan Credit Untuk Di Apresiasi Sebesar Besarnya What Goffrey Castilian Juga 6 Asis Wah Ini Bisa Dibilang Player Of The Tournament Best Player Of The Tournament Dari Copa Libertadores Akan Jatuh Ke Goffrey Dan Pemain Terbaik Amerika Pasti Akan Jatuh Ke Goffrey Castilian Juga Ini Bisa Dibilang Seperti Itu Karena Top Scorer Goffrey 14 Goffrey Asis Goffrey 6 Asis Gila Oke Itu untuk Copa Libertadores Terus Tidak lupa juga Kompetisi terakhir Ini dia Kita tadi Sudah lihat bagannya Kita Menghadapi Sengaya SIPG Kita menang 2-1 Di final Kita ketemu Bayern Kita menang 1-0 Dan Top scorer Dipegang Oleh Febri Haryadi Dengan 2 Goal Kemudian Leroy Sane Mark Locke 1-1 Goal Luar biasa Tentunya Untuk Persibandung Febri Haryadi Meskipun Goal dari Febri Itu dari Bola mati Semua ya Oke Asis Sama Semua 1-1 Dan kita lihat Individual titles Akan jatuh Ke Best Turnamen Player Saya kira Best Turnamen Playernya Akan jatuh Ke Febri Haryadi Tapi Ternyata Diluar Dugaan Best Turnamen Player Dari FIFA Club World Cup Jatuh Ketangan Dari Alkan Bagot Dan top Scorernya Febri Asis Lidernya Billy Keraf Luar biasa Anak Muda Kita Oh Tidak Lupa Ini Tiga-tiganya Bisa dibilang Masih Anak Muda Semua Meskipun Febri Sudah 25 Tahun Tapi Oke Masih Bisa Dibilang Muda Elkan Bagot 19 Tahun Billy Keraf 23 Tahun Luar biasa Luar biasa Team of the season Team of the tournament Kita lihat Febri Abdul Aziz Mark Lock Arde Terus Alkan Bagot Isikul Garai Keeper Diri Shanghai Chen Wei Really Oh iya Keeper Kita gak pernah Keserang Soalnya Leon Goretzka Leoro Sane Dan Benjamin Pavard Terus Adami Rahmet Dan Muzefer Oke Oke Jadi Itu Hasil Yang kita Peroleh Selama Satu musim Di musim Ketiga Ada Empat Kompetisi Dari Liga Satu Piala Indonesia Kemudian Copa Libertadores Dan yang terakhir Tadi adalah FIFA Club Board Cup Ya kan Dan Saya pengen Lihat Ini Hasil Secara keseluruhan Bukan ini Saya gak mau bahas Yang itu ya Saya mau coba Ini aja Play Results Serafral Govray 24 gol Mandelis 30 gol Wow Raffil berapa gol Esrabalian 19 gol Luar biasa Raffil 16 gol Oke Terima kasih Buat kalian semua Jadi Sebelum Akhir kata Saya mau ucapkan Terima kasih Dan saya akan Mengumumkan Siapa yang menjadi Pemain terbaik musim ini Dan Pemain terbaik musim ini Jatuh Ke tangan Wonder Lewis lagi Tidak bisa kita tolak Wonder Lewis memang Meng-carry Tim ini juga Bersama Govray Meskipun begitu Impact yang diberikan oleh Wonder Lewis sangat besar Beberapa kali dia menjadi penentu kemenangan juga Tidak luput dari kerja kerasnya juga Jadi Untuk musim ketiga Sekaligus musim penutup ini Saya pastikan Saya tentukan Dan saya resmikan Bahwasannya Wonder Lewis akan menjadi Pemain terbaik Musim ketiga Jadi seluruh musim Dari musim pertama Musim kedua Musim ketiga Wonder Lewis Yang menjadi pemain Terbaik selama ini Untuk versi Bandung Di edisi PES 2021 kita Oke Kita ucapkan selamat untuk Wonderful Lewis Dan tidak lupa Kita ucapkan juga Untuk versi Bandung Dan seluruh warga Bandung Seluruh warga Indonesia juga Karena kita berhasil Membawa pulang Piala Copa Libertadores Tapi tidak hanya itu saja FIFA Club World Cup Juga berhasil kita bawa pulang Selamat Untuk versi Bandung Dan selamat untuk semuanya Para penonton Para asisten manager Yang sudah mengikuti seri ini Dari awal hingga akhir Kita Akan mengakhiri Perjalanan kita Bersama versi Bandung Di edisi PES 2021 Semoga kita bisa Bertemu di lain waktu Di edisi E-Football 2020 Semoga saja Terima kasih Saya mengetahui banget Banyak sekali Kekurangan saya Saat Memainkan Konten Mas Celik Persi Bandung Padahal saya tahu Di awal Memang seri ini Masih cukup ramai Masih banyak ribuan Orang yang nonton Sekitar seribuan Pasti ada Pasti masih Konsisten Seribu orang Masih ada penontonnya Maksudnya Satu video itu Pasti ada seribu orang Yang nonton Tapi Karena Inkonsisten Ataupun Tidak adanya Konsistensi dari saya Yang membuat Banyak sekali penurunan Dari segi views Ya Dari segi penonton Untuk seri Maselik Persi Bandung Tetapi Saya tidak Boleh Gentar Terkait Berapa jumlah penonton Apa yang saya mulai Harus saya akhiri Ini dia Seri Persi Bandung kita Yang kita cintai Semoga kita bisa bertemu Di Seri Berikutnya Edisi E-Football 2020 Bersama Persi Bandung Semoga saja itu ada Nantinya Ya Sangat berat Nanti melepaskan tim ini Kita bertemu lagi Di Seri E-Football 2022 Maselik FC Barcelona Nanti Kalau misalnya Di LC Maselik itu Sudah ada Kalau belum ada Kalian tungguin saja Konten-konten apa saja Yang akan saya buat Yang Terutama Yang penting ya Yang penting Perjalanan kita Berakhir dengan bahagia Di sini Bersama Persi Bandung Terima kasih buat semuanya Yang sudah setia Menonton Persi Bandung Maselik Meskipun saya sempat Menghilang Tapi Bagi penonton-penonton Setia Mereka juga tetap Stay tune Mereka tetap setia Yang menunggu saya Terima kasih Saya sangat apresiasi hal itu Terima kasih Sampai berjumpa lagi Haturnuhun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thanks for watching Bye-bye Come on Persib Bandung Persib Ngeji Sima Ong Bandung Terima kasih telah menonton I don't know Where you are But I will find you I will find you I will find you sub indo by broth3rmax